Hmm, udah mau akhir tahun, kira-kira mau liburan kemana ya? Hmm, liburan ke Bali atau nonton konser? Ayo bantu aku menjawabnya! Katakan peta, katakan peta! Apa? Katakan lebih keras! Katakan peta! Aha, aku pilih dua-duanya aja! Jadi, liburan ke Bali sambil nonton konser! Wah, lagi ngapain tau? Aduh, Mas Aja bikin kaget aja! Kenapa, kenapa? Ini, Mas, aku tuh lagi bingung. Akhir tahun ini, aku mau liburan atau nonton konser ya? Nah, jadi tadi tuh aku pilih dua-duanya aja. Jadi, aku bisa liburan sambil nonton konser gitu, Mas! Waduh, daripada nonton konser atau liburan akhir tahun, mendingan kamu beli saham, Tal. Karena biasanya di akhir tahun, ada fenomena yang namanya window dressing. Hah? Window dressing? Apa tuh, Mas? Jadi, begini, Tal. Fenomena window dressing, ini biasanya secara musiman ya, atau secara seasonality, menjelang akhir tahun ya, historisnya IDSK relatif menguat ya. Nah, ini dipengaruhi para fund manager ya, atau manager investasi, ini berupaya untuk mempercantik kinerja portofolionya, sehingga nanti disajikan di laporan keuangan. Bagus-bagus nih. Oh, gitu ya, Mas! Berarti, tujuan fenomena window dressing itu untuk meningkatkan performa ataupun portofolio pada laporan keuangan selama tahun berjalan, maupun menjelang tutup buku ya? Iya, betul, Tal. Hal ini dilakukan, kenapa sih? Nah, tentunya supaya kinerja portofolionya itu bagus ya, meningkat. Nah, tentunya nanti juga menarik nih di hadapan investor. Meskipun demikian, kembali lagi nih, apa yang akan terjadi ke depan di pasar ya, ini nggak ada yang tahu persis ya, itu kita hanya menjadi pacokan secara musiman di akhir tahun, itu meningkat. Jadi, seperti itu, Tal. Oh, iya, Mas Haji. Ada nggak sih strategi yang bisa dipertimbangkan dalam menghadapi fenomena window dressing? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada dong. Nah, yang pertama adalah kamu bisa memperhatikan kinerja saham-saham blue chip ya, LQ45 yang fundamentalnya baik. Kenapa? Karena fenomena window dressing, biasanya para manajer investasi itu berupaya ya, untuk mempercantik kinerja portofolionya. Nah, biasanya para manajer investasi itu mengkoleksi saham-saham blue chip ya, yang kapitalisasinya besar dan fundamentalnya bagus ya. Nah, tentunya dengan faktor musiman ini, kamu bisa mulai mengincar nih saham-saham LQ45 blue chip yang tentunya kinerja secara jangka panjangnya ini masih bagus nih di masa depan, Tal. Oh, iya, iya, iya. Terus, apa lagi, Mas? Tentunya jangan lupa untuk melakukan analisa fundamental dan teknikal. Nah, secara fundamental, kamu bisa menyeleksi nih saham-saham yang kapitalisasinya bagus ya, fundamentalnya bagus ya, nah, yang secara kinerja keuangannya potensial nih, terus bertumbuh di masa depan. Nah, tentunya ini bisa menjadi pertimbangan kamu nih untuk mengkoleksi saham. Kemudian juga jangan lupa secara teknikal nih, wah, harga sahamnya saat ini gimana nih secara historis? Sudah lumayan murah atau belum? Nah, tentunya kalau udah murah, lumayan relatif murah, kamu bisa mulai mengincar nih di level-level support yang potensial. Karena kembali lagi, fenomena window dressing ya, ini biasanya para manajer investasi ini berupaya supaya kinerja portfolio yang cantik ya, dengan mengkoleksi saham-saham yang tentunya fundamentalnya bagus. Udah, Tal, itu aja. Eh, kamu mau ngopi nggak? Mantuk nih. Udah, tenang. Kok yang bayarin? Boleh deh, Mas. Ah, tapi pasti aku disuruh pantun dulu deh. Yaudah deh, aku pantun dulu. Ciki nih kegondang dia. Cakep! Aku begini gara-gara dia. Cakep! Oke guys, sekian dulu vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog Berani Berinvestasi bersama si JCIMB, Sekuritas Indonesia. Gagalan situasi ya! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. det